Intro Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Pasti Bisa Belajar Bersama Pasti Bisa, Ujian Pasti Lancar Masih bersama saya Zerlinda Zuhdi dan juga tentu saja narasumber kita hari ini Ibu Sakina dari SMPN 4, Kota Tangerang Selatan Kita masih belajar mata pelajaran ekonomi untuk tingkat SMP Dengan topik pelaku ekonomi Indonesia Ibu Sakina di segmen kedua masih semangat? Masih semangat Masih semangat ya, teman-teman yang di studio masih semangat? Masih semangat ya Kak Zizi cek semangatnya lagi, jawabnya harus semangat ya Bu ya Belajar Bersama Pasti Bisa Ujian Pasti Lancar Oke, teman-teman yang di studio masih semangat, yang di rumah juga jangan kalah semangat Silahkan Ibu Sakina untuk kembali ke tempatnya dan juga bersiap Kak Zizi ingatkan kepada teman-teman di rumah Apabila ingin mengajukan pertanyaan, dapat melakukan telepon interaktif bebas pulsa Di 0800 140 3046 Atau juga dapat mengajukan pertanyaan melalui akun Twitter dan Facebook Televisi Edukasi Dan tayangan ini dapat disaksikan secara langsung melalui situs TVE.camdikbud.go.id Dan juga melalui kanal Youtube Televisi Edukasi Jangan lupa juga pada pukul 19.30 nanti akan ada tayangan ulangnya Dan teman-teman di rumah bisa mengunduh aplikasi Televisi Edukasi melalui gawai masing-masing Ibu Sakina sudah siap di tempatnya Ibu? Kalau gitu kita lanjutkan pembahasan mengenai mata pelajaran ekonomi tentang pelaku ekonomi Indonesia Baiklah selamat siang anak-anakku mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang topik kita siang ini adalah pelaku ekonomi Indonesia Dengan yang subtema berikutnya adalah faktor-faktor produksi Jadi diharapkan kalian itu dapat menjelaskan faktor-faktor produksi Baiklah kita akan mulai pembahasan ini Kalian bisa lihat tayangan di depan Ada berbagai gambar yang menunjukkan kegiatan para pelaku ekonomi di Indonesia Untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan berbagai sumber daya ekonomi Sumber daya ekonomi tersebut nantinya akan diolah lebih lanjut dalam proses produksi Ya maka kemudian akan disebut sebagai faktor-faktor produksi Oke jadi faktor-faktor produksi itu tertera pada gambar itu ya Ibu ya? Ya betul Faktor-faktor produksi dicerminkan oleh gambar-gambar yang ada di tayangan tersebut Oke Kita langsung masuk ke soal Ibu ya Ya baik kita masuk ke soal berikutnya Kita masuk ke soal pertama di segmen kedua Tadi sebelum masuk ke soal ini Ibu Ibu Sakinah menjelaskan mengenai faktor-faktor produksi Nah ini dia soal pertama di segmen kedua Siapa yang bisa bantu bacakan? Sion silahkan Perhatikan data berikut Yang pertama mesin-mesin Kedua pabrik Tiga hasil pertanian Yang keempat air Lima tenaga kerja Dan keenam kewirausahaan Berdasarkan data di atas Yang tergolong ke dalam faktor produksi asli adalah A. Satu, dua, dan dua Yang B. Dua, tiga, dan empat Yang C. Tiga, empat, dan lima D. Empat, lima, dan enam Oke terima kasih Sion Itu mungkin pilihan jawaban yang A-nya satu, dua, dan tiga kali ya Oke menurut teman-teman yang ada di studio jawabannya yang mana? Diperhatikan kembali dengan baik data yang tertera di layar Ada enam Teman-teman di rumah juga bisa memperhatikan dengan baik Soal yang tertera di layar kaca D. Silahkan siapa yang mau jawab? Ada yang sudah punya jawaban? C. D. Yang C? C. Ada yang C Ada yang D. Tiga, empat, dan lima Minta jawab yang D ya? Empat, lima, dan enam Menurut Novi yang A Satu, dua, dan tiga Ada yang mau kasih alasan? Boleh lebih keras lagi Minta Supaya teman-teman di rumah bisa dengar? Coba Minta lebih keras suaranya Kalau yang empat, lima, sama enam kan Itu ada air, tenaga kerja, sama kewirausahaan Oke Kalau misalnya kewirausahaan kan Dari asli itu Terus kalau air kan emang udah ada Setelah tenaga kerja yaudah Jadi kalau menurut Minta Kewirausahaan itu skill yang memang udah ada Kalau tas kia mungkin mau kasih pendapat? Tiga kan hasil pertanian Hasil pertanian kan ya hasilnya emang udah ada dari awalnya gitu Sudah disediakan oleh alam gitu ya Air juga udah tersedia oleh alam Terus nomor lima, tenaga kerja juga Kalau tenaga kerja kan banyak Jadi emang udah ada dari awalnya gitu Oke, jadi manusianya memang sudah tersedia Sudah ada gitu Novi mungkin mau kasih alasan Jawabannya yang mana? Kenapa jawabannya A? Karena kalau mesin-mesin kan Sekarang produksi lebih banyak pakai mesin Butuh mesin ya untuk proses produksi Iya, butuh mesin 2 dan 3 berarti ya Terus hasil pertanian kan Indonesia juga Sektor utamanya kan di pertanian Terus yang kedua Ya itu karena sekarang pabrik juga Banyak peran dalam proses produksi gitu ya Mungkin yang laki-laki ada yang mau kasih alasan? Kenapa? Jawabannya Diki sama Sion jawabannya yang mana? Aku Kak Sion yang A Diki yang C Yang C 3, 4, dan 5 Sama dengan Taskia dan Mita ya Oke, silahkan Ibu Ya, baik Jadi kalian harus jelas dulu dari soalnya ya Soalnya itu kan faktor produksi asli Faktor produksi asli Ingat-ingat Ayo Faktor produksi itu kan adalah Yang dapat menunjang kegiatan produksi Terbagi menjadi berapa? Faktor produksi itu terbagi menjadi berapa? Dua Ya Faktor produksi terbagi menjadi dua Yaitu faktor produksi asli dan faktor produksi turunan Faktor produksi asli adalah faktor produksi yang Ada dengan sendirinya Istilahnya yaitu diciptakan oleh yang maha kuasa Yaitu apa? Alam Alam itu berupa apa? Bisa tanah, air, udara, sinar matahari, barang tambang Termasuk hasil pertanian Itu juga termasuk faktor alam Kemudian tenaga kerja Tenaga kerja berupa manusia kan? Manusia itu ada memang di bumi kan? Penduduk bumi kan manusia Diciptakan oleh yang maha kuasa Kemudian yang berikutnya lagi adalah Faktor tenaga Alam, tenaga kerja Itu faktor produksi asli Ada dua alam dan tenaga kerja Nah kemudian yang kedua itu ada faktor produksi turunan Faktor produksi turunan itu turunan dari yang dua ini tadi Alam ada Manusianya ada Apakah sudah bisa berproduksi? Mungkin bisa Tapi perlu penunjang berikutnya Makanya disebut faktor produksi turunan Yaitu apa? Modal Misalnya petani sudah ada tanah Tapi kan petani perlu benih Benih itu harus dia beli kan? Pakai uang Nah uang itu kan termasuk modal Kemudian sudah ada benih Dia harus olah tanah pertaniannya Pakai tangan gak mungkin kan? Kalau zaman dulu pakai membajak dengan kerbau Tapi kerbau itu kan harus dibeli juga Alat bajaknya harus dibeli Dicangkul dan lain sebagainya itu modal Kemudian yang berikutnya ada lagi adalah Kewirausahaan atau entrepreneurship Kemampuan manusia Manusia itu memang faktor produksi asli Tapi kemampuan manusia mengelola semua sumber daya Semua faktor produksi ini Mengakibatkan produksi bisa berjalan dengan baik Nah seperti itu Oke jadi ada yang namanya Jadi jawabannya tepat yang mana? Yang mana jawabannya? Tadi setelah sudah dijelaskan oleh Ibu Sakina Jawabannya yang mana? Yang C Apakah Diki berpaling? Diki dengan Siham Hasil pertanian air dan tenaga kerja Jadi jawaban Kia dan Mita tadi tepat sekali Kita bisa lihat pembahasannya Kita lihat pembahasannya Supaya lebih jelas lagi Nah ini dia Nah ini ya Faktor produksi Tadi terbagi dua Ada faktor produksi asli Meliputi alam Kemudian ada tenaga kerja Kemudian faktor produksi turunan Itu meliputi modal Modal itu nanti terbagi dua lagi Ada modal tetap Ada modal lancar Dan yang berikutnya adalah Kewirausahaan Kewirausahaan Baik ya Jadi seperti itu ya Teman-teman yang di rumah juga Diingat-ingat bahwa faktor produksi itu Terdiri dari dua hal Yang pertama itu faktor produksi asli Dan yang kedua adalah Faktor produksi turunan Kita lanjut lagi ke soal berikutnya Siapa yang bisa bantu bacakan? Novi Silahkan Novi Tampung terigu, telur, margarin, gula Dalam produksi roti Tergolong ke dalam modal A tetap B lancar C individu D kelompok Terima kasih Novi Tadi masih terkait dengan soal sebelumnya Ibu ya Tadi Ibu Sakinah Sudah menjelaskan ada modal tetap Dan juga ada modal lancar Nah menurut teman-teman yang ada di studio Jawabannya yang mana? Lancar Ada yang tetap Ada yang lancar Ada yang lancar Yang lancar alasannya apa? Yang lancar Alasannya apa? Kalau lancar Eh kan bisa tepung terigo Jadi bakal habis gitu Nanti nanti bakal beli lagi Oh bakal beli lagi Siapa lagi yang tadi jawab lancar? Tetap 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 Yang lain tetap Tetap kan Karena kebutuhan-kebutuhan pokoknya itu Tepung Nah iya kebutuhan utamanya kan udah tepung terigo Tetap Bukan berarti dipakai terus-menu Enggak tetap Tetap Makanya lancar ya Kalau habis dibeli lagi gitu ya Coba kita tanya yang Suara laki-laki Coba gimana Yang laki-laki mungkin mau berpendapat Pendapatnya gimana? Tetap atau lancar? Maksudnya tadi apa? Modal apa? Tetap Tetap Alasannya apa Sion? Kenapa tetap? Karena tepung terigo Air sama Telur sama margarin Dan gula itu juga Jadi Apa namanya Jadi bahan utama Saat pembuatan roti juga Jadi Dia Tetap harus ada Maksudnya gitu ya Oke Jadi harus ada Tetap karena tetap harus ada Gitu ya Definisinya itu ya Karena harus selalu ada Bahan-bahan ini Ya mungkin adik-adik yang di rumah juga Ada perdebatan juga ya Oke mari kita lihat Jawabannya adalah Kita lihat bersama Jawabannya lancar Tenang banget Jawabannya lancar Kita akan lihat pembahasannya ya Jadi supaya jangan bingung Mana yang lancar Mana yang tetap Jadi Anak-anakku juga yang di rumah Modal lancar adalah Modal yang habis dipakai Dalam satu kali proses produksi Itu yang disebut dengan modal lancar Jadi dalam satu kali proses Habis Seperti dalam produksi roti tadi Itu tepung terigu Margarin Gula Telur Ya Itu dalam satu kali membuat roti Habis atau tidak Habis Habis Nggak mungkin pakai terigu lagi kan Yang sama kan Nggak mungkin kan Karena udah habis kan dipakai Itu disebut dengan modal lancar Nah tapi kalau modal tetap Itu adalah modal yang bisa berulang-ulang dipakai Nah kita mungkin bisa kasih contoh lagi Ini ada gambar Ada gambar yang kedua Ini yang tadi Yang roti ya Pabrik roti Yang kedua ini Industri garment Atau pakaian jadi Di sini ada juga Faktor produksi lancarnya Yaitu berupa Kain Benang Kancing Resleting Itu ketika membuat satu baju Kain itu habis dipakai Kancing Resleting dan sebagainya Nanti kalau mau buat baju lagi Dia harus Beli lagi Beli lagi Nah seperti itu disebut dengan modal Lancar Oke Kalau dalam dua kegiatan ini Mungkin Ibu Sakina bisa memberikan contoh Kepada teman-teman di rumah Ini yang modal tetapnya apa Bu? Ya Mungkin kita lempar dulu ke anak-anak Oh lempar nih Ke teman-teman di studio Berdasarkan gambar Berdasarkan gambar Dengan pengertian yang tadi Tadi kan sudah dikasih tahu Sama Bu Sakina Model tetapnya yang mana berarti Model tetapnya yang mana? Benang Benang tadi kan lancar Apa? Mesinnya Jarum Mesin Jarum Apanya lagi? Oven Oven Kalau dalam produksi rotinya oven ya Oven Kalau roti Loyang Plastik Plastik apa? Plastik buat Apa itu? Bentuk kue Bentuk kue Bentuk roti Cetakannya Meja Meja Iya ya Itu termasuk alat-alat yang memang membantu Memudahkan dalam proses produksi Oke jadi jangan sampai tertukar Ada modal lancar Dan juga ada modal tetap Kita lanjut lagi ke soal berikutnya Siapa yang bisa bantu bacakan? Mungkin yang laki-laki Siapa? Diki bisa bantu? Silahkan Gambar di samping Merupakan Salah Satu Contoh faktor produksi Yang A Alam B Tenaga kerja C Modal Dan D Kewirausahaan Oke terima kasih Diki Menurut teman-teman yang ada di studio Jawabannya yang mana? A Yang A Faktor produksi alam Emang itu gambar apa sih teman-teman? Modal Apa? Gambar tambal atau gambar pabrik itu? Gambar apa? Modal Itu mesin Ada yang bilang mesin Ada yang bilang pabrik Apa? Antara B sama D Antara B sama D C Ada yang bilang C Modal Teman-teman di rumah juga bisa ya Memperhatikan dengan baik Ibu ya Gambarnya gambar apa dulu? Gambarnya apa dulu? Pabrik ya Gambar sebuah pabrik 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 yang lakukan ini tepatnya Oke Jadi kalau pabrik apa? Kalau pabrik itu berarti apa? Saha Tenaga kerja dan teman-teman Eh, tenaga kerja ya Modal Pabrik Modal Semuanya dipilih Ibu kayaknya ibu Pabrik itu kan bangunan kan? Iya Ya berarti Masuknya mana? Alam masuk gak dia? Enggak Tenaga kerja masuk gak? Enggak Masuk Ada yang kerja Iya Tapi kan gambarnya Gambar apa dulu? Bangunan Bangunan ya Bangunan ya Berarti apa? Modal Coba kita cek ya Coba kita cek Jawabannya Jawabannya Ya Jawabannya Modal ya Jadi modal Pabrik Kemudian gudang Itu juga Termasuk modal Jadi meskipun Di dalam pabrik ini Emang ada sumber daya Yang mengoperasikan pabrik Tapi jawabannya tetap Bangunannya yang ditanyakan Ibu ya Gambarnya kan gambar bangunannya Jadi diperhatikan baik-baik Soal yang tertera Dan juga gambar Yang dimaksud dari soal Oke kita lanjut lagi Ke soal berikutnya Nah ini pembahasannya Silahkan ibu Tadi kan modal lancar Sudah ya Sudah kita bahas Sama-sama Nah ini adalah Yang modal tetap Modal tetap itu adalah Modal Yang dapat digunakan Dalam beberapa kali Proses produksi Jadi bisa di Berulang-ulang Dipergunakan Tidak mungkin Satu kali pakai Gedung Kendaraan Peralatan mesin Kita kembali ke gambar Yang tadi ya Yang pabrik roti tadi Tadi yang termasuk Modal tetapnya apa Di pabrik roti Loyang Mixer Kan tidak mungkin Dalam Satu kali bikin roti Pakai mixer Mixernya beli baru Mixernya dibuang Beli lagi yang baru Kan tidak mungkin Bisa dipakai Itu termasuk Modal tetap Kita lanjut lagi Masih ada soal ya ibu ya Kita lanjut lagi Ke soal berikutnya Ini masih membahas Mengenai Sampai soal ini Masih membahas Mengenai modal tetap Dan juga modal lancar Nah ibu silahkan Kembali ke tempat duduknya Karena kita harus Jeda dulu sejenak Setelah ini kita masih Akan membahas Mengenai perilaku Kegiatan ekonomi Pastinya ibu ya Jangan kemana-mana Kami akan kembali Setelah jeda Tetaplah bersama kami Sub indo by broth3rmax